Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim bakal lanjut lagi ya, review cerita Sinbis House season 5 episode 8. Bukankah kau katakan takdir yang menyodohkan kita berdua? Apakah kau telah mencoba membohongiku? Ah, tidak, bukan begitu Nahion. Maafkan aku, lain kali aku berjanji tak akan membuatmu menunggu lagi. Ayolah, kumohon, jangan marah lagi ya. Mendengar Hyun-woo yang tampaknya memohon dengan tulus kepada Nahion, rupanya membuatnya meleleh seketika. Tapi, sepertinya kali ini, ia dengan tegas memperingati Hyun-woo dengan menyuruhnya berjanji. Ah, baiklah, kalau begitu, berjanjilah padaku. Jika lain kali kau hanya akan bermain denganku saja. Nahion mengulurkan tangan tanda janji kepada Hyun-woo. Hyun-woo sangat terkejut dengan janji yang diminta Nahion, tapi tampaknya ia tidak dapat berkata-kata. Nahion lalu meneruskan perkataannya. Kenapa kau tak mau berjanji? Apakah kau lebih suka bermain dengan teman-teman lainnya daripada aku? Atau, jika bukan karena itu, apakah karena wanita itu? Hyun-woo yang tampak tegang tak ingin Nahion salah paham karena hubungan persahabatannya dengan hari. Akhirnya, ia pun menanggapi janji yang diminta Nahion. Hyun-woo pun yang tampak sedikit ketakutan tak dapat menutupi keraguan yang tersirat di raut wajahnya. Ia pun mengulurkan tangan dan berjanji kepada Nahion. Wajah Nahion yang marah kenapa seperti kerasukan makhluk ya? Aduh Hyun-woo, apakah sekarang baru sadar jika yang berurusan dengan yang namanya hati tidak bisa dipaksakan. Mudah-mudahan hari ini kencan mereka baik-baik saja ya. Sebenarnya, apakah yang sedang direncanakan oleh makhluk Cupid Angel? Setelah menerima janji dari Hyun-woo, Nahion tampak kembali seperti biasanya. Ia lalu menggandeng lengan Hyun-woo dan mengajaknya untuk segera berangkat. Ayo kita berangkat, perutku lapar sekali. Oh, baiklah. Ingin makan apa ya? Aku apa saja. Oh, jangan begitu. Terlihat juga panah makhluk Cupid yang kali ini menusuk punggung Nahion dari belakang. Tapi warnanya sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kali ini sepertinya panah yang menusuk Nahion penuh dengan unsur kejahatan. Keesokan harinya, sepulang sekolah tampak Hari dan Duri sedang berjalan menuju ke pintu gerbang. Dari samping, Hyun-woo yang tampak sedikit tergesa-gesa berlari dengan sekuat tenaga. Hari dan Duri yang melihatnya langsung bergegas menyapanya. Kakak, ayo kita pulang bersama-sama. Hah? Tunggu dulu. Jangan bilang kamu akan pergi berkencan lagi. Hyun-woo yang mendengarnya membalikan badannya dan menjawab. Hah? Itu? Lalu terdengar suara dari ponselnya. Ia pun tidak bisa melanjutkan perkataannya. Namun bergegas membuka ponselnya. Rupanya kali ini Nahion telah menunggunya di depan pintu gerbang. Oh my god, tingkel-tingkel. Bukankah ini sedikit? Tapi apa daya, teman-teman. Hyun-woo yang sepertinya takut kehilangan Nahion pun terpaksa harus berpamitan dengan hari dan Duri. Aku pergi dulu ya. Dah. Tambak Hyun-woo yang sedang berlari menuju ke arah Nahion. Nahion, maaf telah menunggu. Aku segera datang. Hari yang pekas sepertinya merasakan sesuatu yang janggal. Ia pun tampak sedikit khawatir. Tapi karena hanya dugaan, ia pun hanya terdiam. Oh, bagianya mereka. Hmm, kenapa aku merasa sedikit aneh ya? Malamnya, Hyun-woo yang tampak kelelahan berbaring di empat tidurnya. Tak lama kemudian, ia memejamkan kedua matanya. Tapi ponselnya yang tiba-tiba berdering membuatnya terkejut dan bangkit dari tidurnya. Hyun-woo ya, apakah kamu sudah sampai di rumah? Iya, benar. Aku berada di kamarku sekarang. Benarkah? Kamu tidak pergi kemana-mana, kan? Tentu saja. Mana mungkin aku mau pergi lagi. Baiklah. Ada yang ingin kuberikan kepadamu. Apakah kau bisa turun sebentar? Aku berada di dekat rumahmu. Apa? Tapi bukankah ini waktunya sudah terlambat? Sudah pukul 10 larut malam. Oh, jadi kamu tidak akan datang? Bukan begitu maksudku. Aku takut akan dimarahi ibuku jika keluar selarut ini. Apakah kamu benar-benar berada di kamarmu? Pasti kau sedang bersama seorang wanita. Pasti kau sedang bersama si hari itu, kan? Aduh, kenapa kamu membicarakan hal yang tidak masuk akal lagi sih? Kenapa kau tidak menjawabnya? Pasti kau sedang bersamanya, kan? Lalu jika tidak, kenapa kamu tidak mau datang menemuiku? Akhirnya, Hyonu yang kehabisan akal akhirnya terpaksa menuruti si Nahion. Bebaiklah. Aku akan menemuimu sekarang. Hyonu bergegas menemui Nahion. Saat berada di dalam lift, Hyonu sepertinya menyalahkan dirinya. Akibat dirinya yang ingin Nahion menyukainya dengan cepat, mungkin saja membuat Nahion jadi seperti ini. Tapi tampaknya tidak seperti yang ia bayangkan. Saat ini pun, ia berusaha menghibur diri dan hanya berpikir untuk mencoba menuruti kemauan Nahion. Karena menunggu kelamaan, Nahion menghilang begitu saja. Saat mencari-cari dan memanggil Nahion, Hyonu tak sengaja melihat sebuah bungkus kado yang telah disobek-sobek dan langsung ia pun teringat jika tadi Nahion mengatakan akan memberikannya sesuatu. Tampaknya ini bisa jadi sesuatu yang disiapkan oleh Nahion untuknya. Tanpa ragu, ia pun memungutnya. Karena tampak masih baru, ia pun mencoba membukanya. Lalu terdengar suara hentakan kaki dari arah depan, yang dikiranya adalah sosok Nahion yang sedang bersembunyi tadi. Hah? Apakah kau Nahion? Tampak sosok yang menyeramkan dan berbeda dengan Nahion. Hyonu yang terkecut tak sengaja melempar bungkusan kado yang rusak itu dan melompat jatuh ke belakang. Sosok itu tampak berjalan dan terus mendekati Hyonu. Lalu Hyonu yang akhirnya dapat dengan jelas menatap sosok itu pun tampak sangat ketakutan. Nahion telah berubah menjadi sedikit mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada sosoknya yang marah pada waktu Hyonu terlambat. Bola matanya membesar, senyumnya yang sinis, suaranya juga berubah, tak seperti biasanya. Hah? Kau sudah datang? Ah, Nahion, barusan sorot matamu? Benarkah? Kau benar-benar tidak bersama anak yang bernama hari itu? Dan kau juga hanya menyukaiku seorang, kan? Ah, tentu saja. Lalu, tiba-tiba Nahion tersenyum, dan tak lama kemudian ia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya sambil menangis. Aku pikir kamu telah berubah. Tidak, Nahion. Bukan begitu. Hyonu yang mulai meleleh akhirnya memberanikan diri untuk menghibur Nahion. Nahion masih saja meneruskan tangisan dan perkataannya. Ah, dan apabila seandainya satu saat nanti kau berubah. Aku, jangankan memaafkanmu. Hyonu yang terkejut, serasa merinding ketakutan. Kali ini, sepertinya Hyonu benar-benar sadar, teman-teman. Ada yang tidak beres dengan si Nahion. Ahion! Hyonu ya, kau hanyalah milikku. Iya, iya. Dari atas atap, rupanya makhluk Cupid Angel mengamati mereka dan tertawa dengan puas. Kali ini, rencananya nampak satu persatu berjalan sesuai keinginannya. Ha, 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 ha. Seru sekali. Keesokannya, Hyonu yang tak bisa tidur semalaman tampak berkeringat dingin. Ia sepertinya sedikit terpukul akibat kejadian semalam. Ia melamun sambil menggigit jari. Bola matanya yang membesar tampak tak dapat melupakan kejadian semalam yang entah kapan akan terjadi lagi. Bisa jadi malam ini akan terjadi lagi kan, teman-teman? Bahkan saat ponselnya berdering, ia terkejut bukan main. Padahal, bukanlah si Nahion, tapi si Duri yang mengajaknya bermain game online malam ini. Wah, sepertinya hubungan seperti ini tidak bakalan berlangsung lama ya. Untungnya, Hari datang dan menghampiri Hyonu. Hari yang khawatir dengan sahabatnya itu meminta menceritakan apa yang terjadi, karena Hyonu tampak tak seperti biasanya. Awalnya, Hyonu juga takut dan tidak mau bercerita. Namun, Hari yang peka dengan sabar bertanya dan akhirnya, Hyonu pun yang ketakutan itu menceritakan apa yang terjadi dengannya. Hah? Jadi kamu meminta bantuan dari makhluk Cupid? Hah? Akhirnya, Hari yang merasa dan tidak beres menyarankan Hyonu untuk tidak bertemu dan menjawab panggilan dari Nahion untuk sementara. Hari juga mengatakan kalau ia akan membantu si Hyonu dengan mencari tahu tentang makhluk Cupid ini. Hyonu yang agak raku tidak dapat melaksanakan nasihat dari Hari pun sedikit khawatir, namun akhirnya ia menyetujuinya. Ia pun tampak sedikit bertenaga karena dukungan dari sahabatnya. Malam harinya, seperti dugaan Hyonu. Nahion pun tak dapat menunggu balasan chat ataupun panggilan yang tidak dijawab oleh Hyonu. Ia malah menelepon terus-menerus, mengirimkan pesan tanpa henti. Hyonu yang terganggu akhirnya ketakutan dan mencoba untuk tenang. Ia melempar ponselnya itu, lalu menutup kedua telinganya agar tidak mendengar suara panggilan dari ponselnya. Namun, malahan ia mendengar seseorang memanggil namanya dari dekat. Dan tampaknya suara Nahion yang sedang duduk di jendela kamarnya. Oh my God! Hyonu sangat ketakutan dan berteriak. Oh! Nahion yang tampak seperti kerasukan itu bertanya, Gimana akhirnya kau sudah berubahkan? Apakah sekarang kau membenciku? Lalu, Nahion mengangkat kepalanya dan penampakannya sudah berubah total menjadi seperti makhluk dengan gigi taring. Aaaaaaah! Di hatiku hanya ada kamu. Bagaimana denganmu? Sinbi dan Gembi yang merasakan hawa makhluk bergegas memberi pertolongan. Gembi yakin hawa tersebut berasal dari rumah Hyonu. Ia akan segera bergegas menuju ke rumah Hyonu, sedangkan Sinbi akan memanggil hari dan menyusul mereka di rumah Hyonu. Nahion yang menjadi monster itu lalu mengikat Hyonu agar tidak meninggalkannya lagi. Ia membalikan badan dan bersiap-siap. Lalu, Wah, lupanya ia telah menyiapkan sebuah kek kue yang dihasil dengan foto Hyonu. Bukankah ini sangat mengerikan? Tapi, yang lebih mengerikan tertulis, kamu adalah milikku selamanya. Wow, jadi sepertinya dia itu ingin merayakan peringatan agar Hyonu menjadi miliknya selamanya. Wah, Hyonu sepertinya makin tercenggang dan ketakutan. Tapi, ia seolah masih merasa bersalah. Karena memang sih sebenarnya ini kan semua olah Hyonu. Tampak si Hyonu yang tidak henti-hentinya memohon. Ia berharap agar Nahyun kembali seperti semula. Namun, Nahyun yang telah menjadi monster itu tidak memperdulikan perkataan Hyonu. Ia menyuplilin pada kue yang dibawanya itu. Lalu, dengan seram dia membuang kek atau kue tersebut dengan melemparkannya ke belakang. Sepertinya, dia melakukan semua ini karena untuk melampiaskan rasa kesalnya. Lalu ia mencoba menyentuh wajah Hyonu. Tapi nampaknya, Hyonu kali ini tidak dapat menahannya lagi. Ia terpaksa mengatakan kata-kata yang menyakitkan. Nahyun, hentikan. Aku sudah tidak suka lagi padamu. Tidak suka. Seketika, makhluk cupid yang menyamar menjadi pria muda berambut pink itu menghisap Nahyun masuk ke dalam beda miliknya berbentuk hati yang menyala. Hyonu yang menyaksikan itu menjerit, teman-teman. Karena Nahyun terhisap hingga lenyap. Kembalikan Nahyunku! Enak saja. Bukankah aku telah mengabutkan permintaanmu? Apa? Kau sudah tidak menyakainya lagi? Oh, cinta itu bukan hal yang dapat dipermainkan. Baiklah, sesuai perjanjian kita, karena kau tak dapat penepati janjimu, maka akanku ambil jiwamu. Tampak gembi yang dengan keren membatalkan niatan makhluk cupid devil dengan tongkat kubusnya. Hyonu yang hampir kehilangan jiwanya itu tampak berhasil ditarik kembali. Jubi kali ini datang dan membantu menyerang makhluk cupid devil. Namun, sepertinya makhluk cupid devil menggunakan Nahyun yang berubah menjadi monster itu untuk menyerang balik dengan kuku-kuku yang tajam. Jubi yang terlempar menabrak gembi dan mereka berdua terjatuh di lantai. Makhluk cupid devil yang menyamar itu pun menunjukkan penampakan aslinya. Tampak sinbi dan hari tiba depat waktu. Makhluk cupid devil tidak tinggal diam. Ia terbang keluar dari jendela kamar Hyonu dengan sayapnya. Hari yang tampak marah karena merasa sahabatnya itu disakiti mengeluarkan gusbul jiru berwarna merahnya. Kali ini tampaknya hari memanggil makhluk toy master. Tampak juga Nahyun yang berubah menjadi monster itu ikut akan membantu makhluk cupid devil. Hyonu yang sebenarnya benar-benar tulus menyukai Nahyun tampak sedih melihat Nahyun menjadi seperti itu. Hyonu tampak menyerahkan diri di depan Nahyun, lalu ia menangis dengan kencang sambil menatap mata Nahyun. Nahyun, kumohon kembalilah seperti dulu. Walaupun kau tidak menyukai aku, kumohon kembalilah. Tampak Nahyun terdiam teman-teman. Dia pun menatap Hyonu yang air matanya mengalir deras. Sepertinya ia merasakan perasaan tulus dari Hyonu. Pertarungan toy master dan cupid devil pun akhirnya dimenangkan oleh toy master. Cupid devil pun berhasil ditangkap dan menjadi koleksi makhluk dari hari ku. Seketika Nahyun pingsan diperlukan Hyonu. Wah, mengaruhkan sekali ya. Keesokan harinya di depan pintu gerbang sekolah Nahyun, tampak Hyonu yang berdiri mengamati. Maklumlah ya, akhir-akhir ini kan mereka berdua menempel terus biasanya. Kali ini tampak raut wajah Hyonu yang sangat lega. Ia pun tersenyum sambil melihat Nahyun. Wah, sepertinya Nahyun yang ia sukai telah kembali seperti dulu. Walau tak dapat mengingat kenangan indah bersama Hyonu. Tapi tampaknya Hyonu sudah rela jika harus dirinya seorang yang menyimpan kenangan indah saat bersama Nahyun. Kain! Tinkle-tingkel, tahukah kalian? Rion Raymond, yang kita kenal sebagai sosok sabar, penyayang, dan selalu menghibur hari, ternyata mempunyai sosok sadis yang sangat kejam. Dengan matanya yang berwarna kuning, tampak kekuatannya sangat kuat bukan? Walaupun tampaknya dia masih menggunakan pakaian seragam Aegis. Tapi, mengapa tidak seperti Rion yang biasanya ya teman-teman? Sebenarnya, siapakah kain yang muncul di tubuh Rion? Tenang aja, stay tune ya. Stella Kim bakal bahas lengkap di review cerita Sinbisa selanjutnya di channel Stella Kim. Nah, gimana tinggal-tinggal semuanya? Cerita hari ini seru banget kan? Kalau gitu Stella Kim sampai disini dulu ya reviewnya. Stella Kim bakal kembali lagi tentunya di review cerita Sinbisa selanjutnya di channel Stella Kim. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim ya. Jangan lupa juga untuk follow Stella Kim Official di Instagram, Jepeto, dan TikTok. Sampai jumpa semuanya. Sarangnya ya. Mwah! Sampai jumpa semuanya.